Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi lagi Cara melakukan servis tunggal dengan forehand Jadi ada 3 cara dalam melakukan servis forehand Jadi servis yang pertama adalah servis pendek Yang kedua servis drive Dan yang ketiga servis long Jadi kita bahas satu persatu Yang pertama kita melakukan servis pendek Servis pendek apabila kita melihat posisi lawan berada di tengah Pada saat menjaga Tidak melakukan persiapan untuk langsung menyerah Dia posisi stabil untuk menjaga bola kecil dan bola long Jadi kita melakukan kesempatan itu Untuk mengamankan posisi kita Jadi caranya adalah Kita memukul bola sesepit mungkin di atas net dan tidak jauh dari selang ini Langsung saja kita tunjukkan caranya Ambil posisi siap Jadi kita melakukan servis pendek Seperti ini Turunkan bola Jadi itu adalah salah satu cara melakukan servis forehand Yaitu servis pendek Selanjutnya yang kedua servis drive Servis drive Kita usahakan apabila posisi lawan berada di depan Atau berada di tengah Itu akan membuat dia kaget dalam menerima servis Langsung saja kita kasih tahu caranya Jadi Settle cook ini Kita langsung arahkan di garis tengah Di garis tengah yang ini Oke Jadi Usahakan kita melakukan kukulan Rata dan jauh ke belakang Dibandingkan servis pendek tadi Seperti ini Mengincar kaget tengah Jadi dia akan kesulitan dalam mengambil Dalam posisi dia kaget Lawan dia kaget Dan harus mengambil Posisi badan tidak lurus Selanjutnya Servis long Atau servis panjang Yang seringkali digunakan Para pemula dan pro player Untuk mengamankan posisi dia Agar tidak langsung diserang Jadi ketika melihat posisi lawan Sudah siap untuk menyerang Dia bisa mengambil kesempatan tersebut Untuk mengamankan posisi yang akan diserang oleh lawan tersebut Langsung saja kita tunjukkan caranya Mengambil kesempatan tersebut Dengan acang-acang sama semua Jadi kita menemukan garis di belakang Jangan sampai out Dan setelahkan bolanya tinggi sekali Semakin tinggi semakin bagus Jadi Seperti itu Servis long Atau servis panjang Dalam Permainan tunggal Jadi langsung saja kita mengincar garis yang di belakang Dan usahakan bolanya itu tinggi juga Karena apabila tidak tinggi Kita tidak sempat mengambil Ancang-ancang untuk mengembalikan bola lawan tersebut Jadi Mungkin Dari Tiga tips Atau tiga cara tadi itu Bisa bermanfaat untuk Para pemula Yang Menggemari Permainan bulu tangkis Sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya